DPRD turut komentari terkait antrian panjang di rumah sakit umum daerah Karenganyar yang menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Karenganyar pada selasa 6 September 2022 lalu. Bahasan itu mulai muncul ketika pandangan fraksi terkait rancangan perda APBD perubahan 2022 dibahas. Belakangan diketahui ternyata antrian panjang itu terjadi karena berbagai faktor. Jurubicara fraksi Pandemokrat Leo Edikusumo turut menanggapi hal tersebut. Leo mengaku mendapati sejumlah dokter yang tergabung di rumah sakit umum daerah Karenganyar juga berpraktik di rumah sakit swasta di Karenganyar maupun di luar kota. Hal tersebut menimbulkan antrian panjang karena dokter mungkin masih berpraktik di tempat lain. Sebelumnya ia juga menerima laporan bahwa ada pasien yang sudah lama menunggu dokter namun diketahui dokter itu belum datang saat jam praktik. Leo menduga niat dokter tersebut mendua karena faktor ekonomi. Dia memahami para dokter tersebut menginginkan tambahan penghasilan. Namun Leo tak membenarkan mereka melakukan itu dengan mengorbankan kepentingan pasien. Hal tersebut membuat pasien yang rawatina pun juga menjadi kurban sebab mereka tak segera ditangani dokter yang mengampu kondisinya. Praktik tersebut pun tak dibenarkan oleh dirinya bahkan ia menegaskan bentuk keterlambatan atau mangkir sudah termasuk bentuk korupsi waktu. Masih banyaknya pasien BPJS kesehatan di rumah sakit swasta dibanding rumah sakit milik pemerintah menurutnya menunjukkan ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah. Sementara itu Bupati Karanganyar, Juliet Mono mengatakan hal tersebut merupakan permasalahan klasik. Dia meminta pelayan kesehatan yang berstatus ASN lebih banyak bekerja di rumah sakit umum daerah Karanganyar. Dia mengatakan perlu ada kesadaran dari mereka terkait kewajiban sebagai dokter berstatus ASN. Juliet Mono melihat pemberian sanksi terhadap mereka pun tidak akan menimpulkan efek jerak. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!